Halo, teman-teman! Kembali lagi di channel Youtube-nya, aku Marissa Caca Dan kali ini... Kita lagi ngelola Intinya kayak masa bahagia kurang kecil Ini kembali ya? Masa kecil kurang kecil Oh, masa kecil kurang bahagia Mungkin masa bahagia kurang kecil Kenapa ini? Kita mau jawab Q&A Oke... Jadi Q&A time Ini part pertama disini, langsung ini menuju pertanyaannya kamu Habis itu baru main 4 di video selanjutnya Tapi di channel kamu Iya, 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 iya Terus randa, ini lah Udah, 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 nih Ada pertamian dari Tasya Pamelia Pertama kali... Tasya Pamelia? Tidak! 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 Aku kira ada senderannya kayak gini nih, ada batangnya Tidak tahu nih, bong-bongnya kan? Ini pertanyaan dari Tasya Pamelia Siap Pertama kali ketemu di mana? Pertama kali aku ketemu sama Kak Caca itu di... Di... Di Gidau Ya hai Hahaha Kita itu ketemu pertama kali ini di... Youtube FunFest Ini? Iya, samaan Iya Cicin Ini mal udah, makanya udah kayak punya gue aja ya Jadi kita pertama kali ketemu di Youtube FunFest Youtube FunFest 2018 Cicin Terus kita ngobrolnya gimana? Jadi ngobrolnya tuh Aku malu Iya Dikenalin Tapi malu Kaya lagunya Bunda Maya Aku malu Jadi kita dikenalin sama Anta, sama Ucis Ya aku dikenalin gitu sama Anta, sama Ucis Kalo aku manggil enn Ucis Cicin 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 Dari ini, nah ini 15.63 Kak Caca, kapan nikah sama Bang Atri? Hah? Ya kalo aku sih yes Wow Udah maya Kalo aku sih yes Ya Kalo ga satu minggu Kalo aku maunya sih kalo ga besok pulsa sih Ya Biasanya satu, pulsa aja minggu ya Sama Cicin Sama Iya Sama Cicin 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 Pas pertama kali ketemu pake baju apa kalian berdua Pas pertama kali ketemu tuh aku inget banget Kalo aku sih pas lagi kerja Jadi aku pake form kebanggaan aku ya Yang paling keren itu Jadi bajunya mah apa-apa Dan dia itu aku inget banget Kalo ga salah itu pas pertama kali ketemu Itu dia udah mau shape-shape form Jadi panas perform Bajunya tuh kayak ada warna hijurnya Ada warna biru Biasa aja dong Gak longcir Ada warna hijurnya Ada birunya Terus ada kuningnya juga Dan pokoknya itu bajunya tuh ya ga biasa Baju-baju buat perform Ada tampil gitu Dan aku pokoknya Colorful gitu ya Colorful of teenagers gitu Pokoknya kalau ada colorful Udah udah nih Ada pertanyaan dari Cecil 16 Mau nanya Apa bener kalo minum good day Di malam hari jadi good night Diam Oh my god Oh my god Liat 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 dong lagi Q&A Tiba-tiba ada pasukan lain Yang tiba-tiba dateng ngomong Halo Oh rasanya kayak gini yang ngevlog ya Iya gitu Berat badannya diavano berapa? Tiga ounce Tiga ounce Dibayangkan saja Jadi tiba-tiba lagi bikin-bikin video Ini video absurd banget sumpah Lagi Q&A gitu di mall ketemu Sambil memberi gembira kali itu Yang lupa Abis Udah 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 abis Terus kayak dicomblang-comblangin gitu Sebenernya sih kayak tatapan pertama dia Setelah itu, oh pada saat disitu juga Andre tiba-tiba dateng Pas aku mau perform Andre tiba-tiba dateng Jadi tuh kondisinya udah dimana? Kondisinya kamu tuh udah di backstage Jadi bukan di ruang tunggu yang di atas lagi Tapi kondisinya pas di ruang tunggu itu aku udah ngobrol-ngobrol sama dia Walaupun cuma kayak sepatah-sepatah Terus aku malu-malu gitu ya kan? Tapi mah... Setelah mau naik panggung Iya, di backstage Dia dateng nyamperin Dan itu aku gak bilang-bilang ya Aku mau ke bawah atau mau apa gitu-gitu Tiba-tiba dia ada di sebelah aku gitu kan Lah ngapain nih orang gitu kan? Ngapain nih orang? Terus aku semangat ya digituin sama dia Aku gemeteran, aku ketakutan gitu kan Aku inget banget tuh dia bilang Anu aku gemeteran ya, aku takut-taku masih malu Tangan aku dingin banget Terus aku bilang aja Kamu bilang apa? Terus aku bilang aja udah gak apa-apa Namanya juga setiap orang tuh yang udah profesional pun Kalo mau mahu tuh pasti ada perasaan Emang... Ya gitu, jadi aku bilang semangat aja Semangat aja? Semangat aja Karena aku kuat, apalagi aku gitu Kalo dia kan emang bisa nyanyi Dan emang dia penyanyi suaranya bagus Kalo aku kan bukan siapa-siapa aja kayaknya Ngebayangin yang anjir Kalo gua gitu wah, teri banget gitu kan Pasti ditonton ratusan sampai ribu orang gitu Ada lagi Ada lagi yang nanya Tapi ini bukan soal kita Eh gila Ngerestuin gak Bang Atta Halilintar sama Kak Dery Wada di belakang Kalo itu sih kita ya no comment Karena itu kan bukan hak kita Bukan hak kita Jadi takutnya bukan yang gak mau komen Tapi ya bukan hak kita Dan itu perasaan mereka masing-masing Kalian gak boleh asal cepat-ceplos Kalian gak boleh asal ngegosipin bahwa gini gitu Jadi jangan gitu No comment, no comment Udah udah diundu nih Terus ada yeyeo underscore Kenapa rambut ke anda diwarnain begitu? Alasannya kenapa? Jadi awalnya aku warnain rambut itu Dulu itu just highlight Jadi buat yang gak tau highlight Highlight itu maksudnya kayak Rambut aku warna yang black Terus highlight itu kayak tiba-tiba Aku warnain tapi cuma dikit Dikit, dikit, dikit Beberapa hal yang berapa gitu Jadi Jadi awalnya Kameranya disini Jadi awalnya tuh aku tuh kayak Di Pada saat highlight yang pertama Kedua, ketiga, keempat Yang kelima ini aku lagi pengen coba Warna full Jadi kayak full color gitu Dan jujur aja aku tuh kayak Terinspirasi sama rambutnya Justin Bieber Pada saat itu sih aku lagi terinspirasi banget Jadi pada saat itu kebetulan aku lagi mau mancangi rambut Apa kondisi aku diwarna rambutnya panjang juga Jadi pada saat aku lagi Mewarnain full color itu aku kan suka banget Warna putih atau silver Jadinya aku waktu itu Selain terinspirasi oleh Justin Bieber Ecik Jadi itu kenapa diwarnain warna kayak gini Karena dulu aku warnanya putih Full Full color warna putih Sampai ke akar-akarnya Sampai akhirnya nunggu item lagi Banyak Sampai akhirnya warnanya menuntur Terus Ganti lagi Itu kan udah-udah ritas nih Terus yang kedua Ritas lagi warna putih lagi Full putih Terus yang ketiga Gini Jadi pada saat aku warna yang putih Disini tuh kayak ada ungu gitu Karena aku lagi Mulut aku lagi ungu gitu Jadi pada saat aku udah ini Udah aku unguin dikit Karena aku gak pede kan Warna ngejreng jadi aku full white Tapi disini ada warna ungu Keren tuh jadinya Nah fotonya ada deh Jangan tari aku Cari Instagram aku Iya, iya, iya Udah, udah nih Pertanyaan selanjutnya Dari anggieiren Gak ada rencana untuk di início sekarang, Kak Ya gila kali Kalo sekarang sih siapa yang gak mau gitu Sekarang, cuy Sekarang, gak mau gitu Ya pengennya sih segera atau secepatnya Cuma kan namanya perjalanan Atau apapun itu kan udah diatur sama yang di atas Jadi ya kita sih menjalani ajar, kita ikutin alur, tetap tujuannya kesitu, tetap tidak main-main, tidak serius, jadinya ya tergantung dari kita dan Tuhan kan pasti akan menyediakan waktu yang pas kita berdua. Nih ada yang nanya lagi nih, dari frd underscore azara underscore 93, lagi pacaran gak sih? Kalau lagi pacaran, pacarannya masih apa? Kok agak kurang? Ada Juliana.Emma.3762, hadiah apa yang buat Kak Caca terharu dari Kak Andre? Dia sering banget ngasih hadiah, dan dia sering banget ngasih bunga. Hampir setiap ketemu Andre itu ngasih aku bunga. Maksudnya apa sih ngasih bunga? Kan ceritanya kan yang menandakan cinta. Malah aku mikir, kok Andre selalu ngasih gua bunga? Emangnya gua keguran dia? Terus dia suka ngasih hadiah, hadiahnya aku inget banget. Dia sering ngasih bunga, terus dua kali ngasih sepatu. Dia suka ngasih barang-barang receh gitu loh temen-temen. Barang-barang receh maksudnya kayak yang sebenernya gak jelas, tapi dia kasih gitu. Gak jelas tapi penting. Gerti gak? Gak ada yang bikin terharu. Gak ada yang bikin terharu. Bikinnya bahagia. Ada yang bilang nih dari Ardani SHM. Mau tanya tapi gak jadi. Karena Kak Caca adalah jawaban dari semua doa-doaku. Hapusin. Hai 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 hai. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Aila underscore Azura dot 21. Ya, apa dulu? Kak, kan kata Kak Caca bangatnya sibuk. Kira-kira bangatnya gimana luangkan waktunya untuk Kakak? Dan gimana sih perasaannya Kakak? Semoga dijawab. Nah, kami ingat dulu. Kami ingat dulu. Namun sih, Bu. Jadi gini guys. Kalau aku pastinya cara meluangkan waktunya paling tidak. Kalau misalnya tidak bisa ketemu atau tidak sempat ketemu. Atau tidak bisa sering-sering ketemu. Pastinya ya kontek-kontekan ya. Jadi kayak paling tidak kayak di video call. Paling enggak kayak foto, kirim video. Atau bahkan pastinya kayak tetep ngobrol by chat gitu. Nah, tapi selain itu ya setiap aku udah selesai kerja. Atau selesai aku udah beres-beres kegiatan. Pastinya aku akan usahakan untuk berat-berat muntah. Kayak makan malet gitu. Atau mungkin nonton, terus call. Even kadang-kadang jam-jam terakhir. Kayak jam 9.00 atau jam 9.25. Atau jam jam 30.00. Itu kayaknya enggak perlu dijelasin. Ya, walaupun kadang-kadang hampir setiap hari kita punya kesempatan masing-masing. Mungkin dia sering banyak udangan. Atau mungkin banyak waktu dengan saudara dan keluarga. Bahkan shooting cover, kamen cover. Atau shooting video clip dan udangan TV sebagainya. Ya, itu sih. Pokoknya sebisa mungkin, sesedikit-sedikitnya aku akan tetap simpatkan waktu. Untuk bertemu atau bareng. Asal oleh. Terus, katanya gimana perasaan Kak Caca? Perasaan aku, ya kita mah selagi muannya baik-baik aja. Dan masih komunikasi dengan baik. Ya, enggak ada masalah. Udah, teman-teman. Ini kayaknya udah ada 50 pertanyaan yang kita jawab. Ya, teman-teman. Jadi ini dulu sebagian pertanyaan yang kita jawab. Next, kita bakal bikin Q&A lagi. Kalian harus tanya-tanya lagi. Pokoknya setiap kita, terutama setiap Kak Caca posting di Instagram, blog story, harus wajib dilihat. Harus wajib di-like, harus wajib di-comment. Dan kalau Kak Caca upload di YouTube-nya, jadi wajib banget dipecet loncengnya. Jadi setiap ada upload, langsung kelihatan di notification kalian. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba bosen atau pas lagi istirahat, wajib nonton channelnya Kak Caca. Di-search aja di bawah ini ada linknya Marissa Caca. Nah, di tangan ini ya, tolong editornya. Marissa Caca. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channelnya Marissa Caca. Pencet loncengnya, jadi setiap ada notif itu kelihatan di handphone kalian, guys. Jadi langsung aja. See you next video. Bye. Pertanyaan kaget. Bye. 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 Bye.